Wah Fem, sebentar lagi idul adha Waduh, semua umat muslim in all over the world Melakukan pemotongan hewan kurban Baik itu sapi, domba, dan juga kambing Cuma, ini penyakit mulut dan kuku ini Lagi menyerang beberapa daerah di Nusantara nih Fem Waduh, cuma tenang aja ya Sapinya masih bisa dimakan kok Tapi, harus dimasak dengan betul Nah, itu dia ya Oke, mudah-mudahan ya, insya Allah Oke, here we go Olahan daging sapi selalu menjadi idola dalam dunia kuliner Fem Mau digoreng, dibakar, atau direbus Uh, rasanya tetap mantul Apalagi kalau pakai potongan daging wagyu dan saikoro Disantap dengan sambal gami khas bontang yang pedas menggigit lidah Aduh, pagi-pagi udah bikin lapar Eh, giler deh Kalau ingin mencobanya, coba datang nih ke daerah Peleburan Barat, Semarang Disini nih, surganya olahan daging wagyu dan saikoro sambal gami berasal Disini nih, Fems Ada dua jenis daging sapi yang biasa dipakai Daging wagyu berkualitas khas Jepang Dan potongan dadu daging saikoro Oh iya, kamu udah pada tau belum Kalau daging saikoro ini ternyata berasal dari bagian pinggul sapi wagyu loh Bagian daging ini memiliki teksturnya empuk dan lembut banget, Fems Proses memasak daging ini dilakukan secara dua kali loh Pertama, masak daging sapi sampai setengah matang Lalu, masak kembali daging bersama sambal gami Dengan wadah cobek atau piring tanah liat Proses memasak sambal gami ini harus dengan api yang besar ya Agar cita rasanya meresap sempurna ke dalam daging Fems, memasak dengan tanah liat ternyata ini memiliki kelebihan Mulai dari menyimbangkan rasa dan mengure tingkat keasaman makanan Selain itu, memasak daging yang dimasak tidak terlalu kering Ternyata bisa menjaga nutrisinya lebih baik, Fems Kalau udah matang, tinggal sajikan aja deh Beuuu, juara! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!